Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Median Nah teman-teman, di video kali ini Kita akan membuat olahan telur yang cantik banget Dan ini cocok banget untuk kamu jadikan bekal So, nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman, sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu Di sini saya sudah siapkan 5 butir telur Telurnya ini yang ukuran sedang Dan usahakan pakai telur yang masih fresh Nah bahan berikutnya Di sini saya sudah siapkan wortel Ini wortelnya pakai secukupnya saja, segini cukup Kemudian cabai merah besar Tapi ini ukurannya bukan yang besar-besar banget ya Dan yang terakhir ada daun bawang saya pakai 3 lembar Tapi ini tergantung selera juga sih Nah semua bahan ini akan kita potong kecil-kecil Dan hasilnya seperti ini Nah perpaduan warnanya cantik banget kan Nah untuk bahan ini bisa diganti dengan bahan lain sesuai selera ya Nah bahan berikutnya ada garam dan lada bubuk Nah untuk garamnya ini saya pakai sekitar 1,4 sendok teh Begitupun dengan merica Nah itu saja bahan-bahannya Kita ke proses selanjutnya Jangan lupa bismillah Pertama-tama kita pisahkan dulu putih dan kuning telurnya Setelah itu putih telurnya ini Kita campur dengan wortel, daun bawang dan cabai merah besar Yang sudah dipotong kecil-kecil Setelah itu tambahkan garam Saya pakai ini 1,4 sendok teh saja Bisa diganti dengan kaldu bubuk juga ya Kemudian tambahkan lada bubuk Saya pakai segini aja Jadi ini tergantung selera juga sih Nah semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur Sekarang campuran putih telurnya ini kita sisihkan dulu Dan sekarang untuk kuning telurnya ini Kita tambahkan sedikit garam Nah untuk kuning telurnya saya tidak pakai merica bubuk ya Cukup garam saja Lalu ditambahkan air 2 sendok makan Agar kuning telurnya ini tidak terlalu kental Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur Nah kalau sudah tercampur kayak gini Kita sisihkan dan kita lanjut untuk memasak Nah ini teplonnya kita panaskan Dan jangan lupa diolesin dengan minyak ya Nah ini kita tuang 1 sendok sayur putih telur Lalu kita ratakan seperti ini Nah teman-teman ini kalau sudah mulai agak kering Langsung kita gulung Jangan tunggu sampai kering banget ya Karena kalau terlalu kering Nanti telurnya tidak menempel pada saat digulung Nah sekarang teplonnya ini kita oles lagi dengan minyak Dan tuang lagi putih telurnya Ini sekitar setengah sendok sayur Nah kita ratakan Dan bagian yang kosong itu kita isi dengan putih telur lagi Nah ini langsung kita gulung pada saat permukaan telurnya itu masih basah Agar menempel ya pada saat kita gulung Nah teman-teman lakukan proses ini Sampai semua putih telurnya habis Ini aku total ada 4 kali gulung ya Untuk putih telurnya Untuk apinya ini kita gunakan api kecil saja Pada saat membuat telur gulung ini Jadi jangan terlalu besar ya apinya Nanti telurnya mudah gosong Jika semua putih telurnya Telurnya sudah kita gulung Teplonnya ini kita tetap oles dengan minyak Lalu kita tuang kuning telurnya Nah seperti ini ya teman-teman Lalu putih telurnya ini kita gulung Di atas permukaan kuning telurnya yang masih basah Nah seperti ini Lalu kita gulung lagi Sampai semua bagian putih telurnya itu Tertutupi dengan kuning telur Nah lakukan proses ini juga Sampai kuning telurnya habis Nah sekarang kita tuang kuning telurnya yang terakhir Nah teman-teman ini aku bagi kuning telurnya itu Jadi tiga bagian Nah ini yang terakhir kita gulung Setelah semua telurnya ini selesai kita gulung Jangan langsung diangkat ya Kita biarkan dulu di atas teplon sebentar Sambil kita rapikan Dan bagian dalam telurnya juga sudah matang Jika telurnya sudah cukup rapi seperti ini Sekarang telurnya ini kita pindahkan ke talenan Nah telurnya ini akan kita potong-potong Nah cara potongnya itu kita potong segitiga ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita balas lagi pada sisi yang lainnya Jadi semua potongannya itu akan berbentuk segitiga Nah teman-teman ini dia bagian dalam telurnya setelah kita potong Cantik banget kan Nah ini perpaduan warnanya juga cantik Bagian dalamnya itu warna-warni dan bagian luarnya berwarna kuning terang Nah ini kita susun melingkar di atas piring Nah seperti ini kita susun Setelah itu bagian atasnya ini akan kita beri saus Nah ini saya kasih saus Untuk sausnya sendiri tergantung selera ya Mau pakai saus tomat ataupun sausnya yang pedas Nah bagaimana teman-teman cara buatnya cukup mudah bukan Dan ini bisa kalian jadikan untuk menu saat piknik Atau menu bekal ke sekolah ataupun ke kantor Bentuknya cantik banget dan kelihatan cukup mewah Nah teman-teman selamat mencoba di rumah ya Semoga kalian suka dengan resep kali ini Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu Terima kasih sudah menonton ya Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum, bye-bye